Nah ini kondisi dapur aku ya mam Di video sebelumnya Udah aku liatin kan mam ya Yang berantakan setelah aku buka puasa Aku belum sempet beresin Malah langsung kebobohan gitu mam Soalnya nyusun si babang Langsung kelelep gitu Untung aja pas setengah 2 malam Aku kebangun nih mam Jadinya aku bersih-bersih Dan beres-beresnya aku cepetin aja nih mam Assalamualaikum Welcome to the Irvandi's home Apa kabarnya mam Semoga sehat-sehat ya Sekarang aku mau bikin Immune booster dulu nih mam Sebelum beres-beres dapur aku Nah ini aku lagi Mau nyeduhin kunyit nih mam Jadi biar aku punya tenaga Ini bagus banget Buat stamina, buat meningkatkan Daya tahan tubuh Nah nanti kalau minumannya sudah hangat Sama aku mau dikasih madu Plus garam himalaya ya mam Seperti biasa Jadi buat temen-temen Atau para mams Yang baru gabung di channel aku Aku tuh sering banget Nyeduhin rimpang-rimpangan nih mam Kebetulan sekarang Aku cuma punya kunyit doang nih mam Jadi yang diseduh cuma kunyit Biasanya sih Aku nyeduhin kayak jahe Atau misalkan serai gitu ya Atau misalkan cuma pakai jeruk nipis doang gitu Jadi kalau mam semua mau campur-campur Jahe, kunyit, serai Dicampur jeruk nipis Plus daun pandan Itu enak banget Dan manfaatnya juga lebih banyak lagi Nah kalau kunyit ini mam Bener-bener banyak deh manfaatnya ya Alhamdulillah anak-anak juga pada suka ya mam ya Jadi kalau buat anak-anak Bisa meningkatkan nafsu makan mam Kalau untuk kita orang dewasa Ini si kunyit ini kan sebagai parasetamol alami mam Kalau aku, kalau aku lagi demam Atau lagi nyari-nyari badan Yaudah deh aku seduhin kunyit ini Plus jahe kalau ada ya Kalau gak ada ya gak apa-apa Kunyit juga udah mantep mam Buat badan kita Terus dikasih madu Aku tuh konsumsi madu Pokoknya mah sehari bisa 3-4 kali gitu mam Jadi bener-bener boros ya Pemakaian madu buat aku Jadi dulu itu mam Sebelum aku menerapkan pola hidup JSR ya Aku tuh langganan tiap bulan Pasti deh ngerasain gak enak badan Terus pegel-pegel Terus ya aku tuh langganan Sakit flu gitu mam Gak enak tenggorokan ya Dan Alhamdulillah Semenjak aku rutinkan seduhan rimpang-rimpangan ini Alhamdulillah nih mam Aku jarang banget Sekarang pegal-pegal Ataupun si flu itu mampir di tubuh aku Nah sekarang aku mau memarinasi ayam dulu Pake bawang putih nih mam Ayamnya itu satu ekor utuh ya Mau dipanggang Pake happy call Ini aku pake garam biasa aja Soalnya nanti dipanasin ya Ayamnya kan Terus pake kaldu jamur Nah ini ayamnya ya mam Satu ekor Kemarin aku belinya Dalam kondisi beku gitu Dari fresh mart Sekarang mau dibersihin ya mam Sampai ke dalam-dalamnya nih Biar bersih semuanya Nah sekarang ayamnya itu Mau dibalurin Pake bumbu marinasi ini mam Jadi ditekan-tekan gitu ya Terus bagian pantatnya Sama aku mau dibuang Soalnya di bagian tersebut Banyak deposit-deposit Obat-obatan Jadi kata paman aku Yang peternak ayam itu Kalau dia nyuntikin obat Obat hormon gitu ya mam Di bagian pantat Sama di bagian leher ayam Jadi bagian-bagian tersebut Usahakan dibuang aja gitu mam ya Soalnya bahaya Bisa memicu kanker juga tuh mam Kalau aku biasanya Memarinasi ayam itu Sekitar seharian penuh gitu mam Kalau ayamnya mau dipanggang Atau dibakar di happy call Kalau mam pernah gak mam Bakar ayam atau panggang di happy call gitu Sharing dong sama aku ya Cara-caranya gimana Lanjut nih mam Aku mau beresin barang-barang yang udah bersih ini Mau dipindahin gitu ya mam ya Soalnya nanti Bagian atasnya mau dilap-elap Khawatir debunya Kena barang-barang yang udah bersih ini Nah barang-barang yang di atas ini Sama aku mau dipindahin gitu mam Soalnya aku pengen Suasana baru di dapur aku Jadi keep on watching ya mam ya Nanti lihat After looknya Setelah aku bersihin gitu Nah untuk barang-barang yang aku pakai di rumah aku Insya Allah Nanti aku bikinin linknya ya mam ya Di description box Kali aja ada yang berminat untuk beli gitu Yang samaan kayak aku Jadi mam semua boleh cek di description box ya mam ya Ini dalam proses pemikinan link Jadi mungkin ada beberapa barang yang udah ada linknya Dan ada juga yang belum gitu mam Nah di atas itu sama aku udah diganti tuh mam Barang-barangnya ya Alhamdulillah udah kelihatan beda Jadi aku lebih nyaman deh di dapurnya mam Oke mam Sekarang aku lanjut Bersih-bersih area ambalan ini ya Plus toples-toples Sebetulnya toples-toples disini Agak jarang dipakai sama aku Terus belum ditata ulang lagi nih mam Masih ada label bekas makanan gitu ya Insya Allah Kalau ada waktu Lain kali aku Mau nata lagi toples-toplesnya Untuk sekarang Aku mau bersihin aja dulu Toples-toples ini Biar lebih fresh aja kelihatannya ya mam ya Sampai jumpa Nah untuk area air minum ini Udah sering aku bersihin nih mam Jadi gak begitu kotor ya Terus ini untung aja dispensernya ada tutupnya nih mam Soalnya babang Kalau ngeliat dispenser terbuka gitu Dia buru-buru deh Mainin si kerannya itu Sampai kadang airnya itu Berceceran ke bawah Saking dimainin sama dia gitu mam Nah biasanya aku Naruh rempah-rempah disini nih mam Kayak cengkeh Terus kapulaga Bunga lawang Terus aku Taruh Kayak kaldu jamur Juga disini nih mam Jadi toples-toples ini tuh Kecil banget Imut gitu mam Cantik gitu ya Nanti kalau mam butuh Insya Allah Aku taruh linknya di bawah ya Terus aku taruh Tutup panci disini nih mam Alhamdulillah Lebih ringkas ya Keliatannya Nah untuk bagian kolong-kolong Di dapur ini nih mam Di bagian area Kolong meja kompor ya Jadi kondisinya masih bersih Jadi sama aku Nggak dibersihin lagi mam Nah ini dia nih mam Dapur aku setelah dibersihkan Alhamdulillah mam Lebih rapi keliatannya ya Terus lebih fresh juga mam Dengan kondisi Tadi aku geser-geser Barang-barangnya Gitu dipindahin Terus ditata ulang lagi Ya walaupun dapur aku tuh Dapur lama mam Dapur bawaan dari rumah yang lama ya Belum ada setuhan makeover Paling juga sama aku Ditambahin barang-barang Yang kira-kira aku perlukan aja Terima kasih banyak ya mam Sudah nonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf Banyak kekurangan Mam semua boleh mendukung aku Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Ada tombol subscribe ya mam Yang warna merah Diklik Terus aktifkan Tombol loncengnya Biar kalau aku bikin video baru Mam semua dapat notifikasi dari aku Thank you for watching mam See you on my next video Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum